Masih terkait soal vaksin AstraZeneca, Komite Penasehat Ahli Organisasi Kesehatan Dunia saat ini sedang memeriksa vaksin COVID-19 AstraZeneca setelah beberapa negara menghentikan distribusi. Meski demikian, jurubicara WHO mengatakan tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya. Otoritas kesehatan di beberapa negara termasuk Denmark, Norwegia, dan Islandia telah menanggukkan penggunaan vaksin AstraZeneca menyusul laporan pembentukan kumpalan darah pada beberapa orang yang telah divaksinasi. Juru bicara WHO, Margaret Harris dalam briefing Genewa mengatakan bahwa AstraZeneca adalah vaksin yang sangat baik dan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara suntikan dan masalah kesehatan yang dilaporkan. Meski yang menyebut, jeda penggunaan sebagai tindakan pencegahan. Komite Penasehat Global WHO untuk keamanan vaksin saat ini sedang meninjau laporan dan akan melaporkan temuannya seperti halnya dengan masalah keamanan apapun. Seperti diketahui, semakin banyak negara yang telah mengambil keputusan untuk menanggukkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Tidak hanya di Eropa, namun juga dilakukan oleh beberapa kawasan lain termasuk Asia.